Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, MiDiana Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai komentar agensi Kepler pada diskusi mengenai perpanjangan kontrak grup itu Jadi guys, Kepler saat ini sedang mendiskusikan kemungkinan untuk memperluas kegiatan kelompok proyek mereka Pada tanggal 22 September, Sport TV News melaporkan bahwa Week 1 baru-baru ini bertemu dengan eksekutif kunci dari agensi anggota Kepler untuk membahas perluasan aktivitas grup proyek itu Menanggapi laporan itu, agensi Kepler yaitu Week 1 dan juga Swing Entertainment menyampaikan Memang benar bahwa mereka terlebih dahulu mengadakan pertemuan untuk menetapkan peta jalan dan strategi untuk aktivitas jangka panjang para artis Karena proyek Kepler telah melewati setengah jalan dan mereka membuat usulan yang sama kepada semua instansi Namun meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk mencapai kesepakatan dengan semua lembaga, kali ini hal tersebut tidak berhasil Karena masih ada waktu tersisa untuk periode promosi grup proyek itu, mereka akan terus berkoordinasi satu sama lain guys Debut pada Januari 2022, Kepler adalah girl group beranggotakan 9 orang yang dibentuk melalui program Autism Survival Mnet bernama Girls Planet 1999 Grup itu terdiri dari anggota Choi Yujin, Masiro, Xiao Ting, Kim Jae-yeon, Kim Dae-yeon, Hikaru, Yuning Bei-ye, So Young-en, dan juga Kang Yeso Lalu guys, Yeso Kepler sendiri akan absen sementara dari aktivitas grup karena masalah kesehatan Pada tanggal 21 September, Week 1 dan juga Swing Entertainment mengungkapkan bahwa Yeso sudah akan menghadiri festival musik Korea K-pop Nation X 2023 mendatang di Polandia pada tanggal 23 September mendatang guys